Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku mau sedikit cerita Jadi waktu semenjak melahirkan itu aku kan pernah kayak flag gitu Selama 3 bulan berturut-turut tuh flagnya gak berhenti-berhenti Jadi kayak masa nyifas aku tuh kayak sampai lama banget Terus aku sempet check up ke dokter dan tanya ke dokter Katanya karena dinding rahim aku tipis Terus setelah 3 bulan Aku tuh kayak gak head tuh selama 4 bulanan gitu Gak head lagi setelah masa nyifas itu yang 3 bulan Terus aku tuh kayak kok gak head Biasanya aku tuh bisa sebulan tuh 2 kali head Atau misalkan kayak sebulan sekali gitu Gak pernah sampai 4 bulan tuh gak head gitu Terus akhirnya aku check up lagi ke dokter kandungan Dikasilah obat-obat untuk Supaya aku head, supaya aku bisa KB gitu kan Terus akhirnya dikasih obat Seminggu setelah konsul ke dokter itu aku head Normalnya kayak biasa head Seperti sebelumnya gitu kayak sebulan sekali dan lancar gitu Selama seminggu Nah setelah selama seminggu aku head Selang berapa hari setelah head Aku tuh KB Nah KB aku tuh kayak suntik Aku milih suntik KB nya tuh yang 3 bulan Nah terus karena kan itu untuk ibu menyusui kan Supaya denger kata orang-orang Kalau misalnya KB tuh kadang ada yang gak cocok Atau bikin asli kering gitu Terus akhirnya aku konsul ke bidan Aku bilang pengen KB suntik 3 bulan Akhirnya aku suntik 3 bulan Waktu itu tanggal 22 Desember 2019 Aku baru suntik KB yang 3 bulan Nah setelah suntik KB 3 bulan Aku itu head lagi Di tanggal Januari itu Aku tuh keluar flag Flag kecoklatan gitu Kayak pengen head gitu Terus aku pikir oh yaudah mungkin lagi pengen head gitu Nah ternyata seminggu flag itu Kayak cuma nge-flag doang Terus aku kayak konsul ke teman-teman aku tuh Kayak tanya yang berpengalaman gitu Yang udah pernah KB Mereka bilang kalau misalnya Suntik KB 3 bulan tuh Efeknya bisa Nge-flag Nge-flag aja gitu Gak head kayak biasa setiap bulan Dan ada beberapa yang emang gak head gitu Terus akhirnya Aku Aku jadi kayak pikirannya Oh yaudah positif aja Mungkin emang ini karena Efek dari aku suntik KB 3 bulan ini gitu Terus setelah seminggu Aku ngerasa loh kok darah aku makin banyak gitu Kayak sebelum-belumnya gitu Kayak headnya tuh Kayak pertama kali head gitu Hari pertama head Darahnya tuh banyak Terus kayak harus pakai pembalut berkali Gonta-ganti Kayak sehari tuh Bisa 4 kali ganti gitu Karena saking banyaknya Terus Aku kayak shock gitu Kok flag tapi Udah flag itu udah seminggu Kok malah makin banyak gitu Kayak KB Terus Kepala aku tuh kayak makin pusing Sakit banget kepala aku Terus Aku Akhirnya Dua minggu setelah Nge-flag dan Seminggu berselang Kayak headnya mulai banyak Itu aku balik lagi ke bidan Aku tanya ke bidannya Kata bidannya Itu emang efek sampingnya gitu Terus Kenapa kepala aku pusing Karena kurang darah Karena Mungkin kebanyak darah yang keluar Jadi aku kayak kekurangan darah Terus aku Kayak minta solusinya Harus gimana Dan Kata bidannya cuma bilang Yaudah Ini kan karena sentik 3 bulan Jadi Paling ditunggu sampai bulan Maret Gitu Terus aku kayak mikir Wah kan Aku tuh kayak udah Drop banget gitu Kayak Temes Gak tau harus ngapain Dan kalo misalnya minum obat Aku tuh gak suka Tipe orang yang gak suka banget Minum obat Akhirnya aku minta sarannya Bidan Apa sih caranya Selain minum obat Menambah darah gitu Terus dikasih tau Untuk minum tarong Belanda Jus Sama Jus buah naga Terus makan daging-dagingan Terus yaudah Akhirnya aku Minum jus Tarong Belanda Buah naga Dan makan daging-dagingan Terus Setelah Dua minggu Bersuang Minggu depannya itu Kayak udah mau tiga minggu Aku tuh kayak masih Duh gimana sih Kok kayak masih keluar aja Terus badan aku kayak makin Menyedrop gitu Udah minum tarong Belanda Udah Makan buah naga Makan daging-dagingan Terus kayak masih Lemes gitu Badan aku kayak gemeter Gemeteran aja terus Setiap sore Terus kayak menggigil gitu Terus akhirnya Aku Coba ke dokter Dokter spesialis kandungan lagi Nah setelah aku ke dokter spesialis kandungan Aku konsultasi Dan diitung sama dokter yang aku cerita dari awal Aku head Terus sampai keluar flag lagi Sampai tanggal aku Baru senti KB Terus akhirnya Dokter WSG transvaginal Terus di cek sama dokter Katanya dokter gini Kok Dinding rahinya tebal gitu Bisa jadi Gagal KB Nah terus Aku kayak mikir Maksudnya gagal KB Gimana dok Bisa jadi dok Kemungkinan hamil Nah terus aku kayak Kan saya Lagi head Yaudah Akhirnya aku disuruh Tes kehamilan Tes kehamilan Di lab Akhirnya aku tes kehamilan di lab Setengah jam Akhirnya hasilnya keluar Dan dokter bilang Kalau misalnya Hasilnya negatif Baru kita kasih obat Terus akhirnya Hasilnya keluar Aku masuk lagi keluar Ke ruang dokter Dokternya bilang Kayak Dapat dari sana Nah ini hasil WSG nya WSG nya tuh Kayak gini Ini itu Jadi tebalnya Dinding rahim aku tuh Kayak 1,30 cm 13 mm lah Terus kata dokter tuh Kayak Harusnya Kalau misalnya KB Itu tuh Menipiskan Dinding rahim Bukan menebalkan Gitu Dan ini hasil Tes urin aku Dan Hasilnya itu Ini negatif Kayak gini Hasilnya Negatif Dan Dokter Dokter Nyaranin aku Untuk minum Pil KB Minum Pil KB Terus Terus dikasih obat Untuk berhenti Darah yang Keluar ini Terus Sampai sekarang Darahku Belum Kayak Belum berhenti Gitu Cuma Emang Kadarnya tuh Udah Udah kayak Hari-hari terakhir Haya gitu Cuma Dari kemarin Belum berhenti Dari yang terakhir Aku ke dokter Kanjuan ini Dan Kita Sipil KB Aku Kayak Masih ragu Untuk minum Pil KB Karena Trauma Buat Buat KB Lagi Gitu Mentar efeknya Apa nih Ada yang bilang Kalau minum Pil KB Kulitnya Takut rusak Atau Keluar Flet-flet Di muka Gitu Terus aku Masih takut Untuk minum Obat ini Untuk minum Pil KB Aku dapet Ini dua box Jadi Kenapa dokter Aku harus habisin Ini Sampai Bulan Maret Karena kan Bulan Maret Aku Harus Suntik KB Lagi Jadi Setelah Habis Pil KB Ini Bulan Maret Aku Suntik KB Tapi bukan Yang tiga bulan Karena Yang tiga bulan Gak cocok Jadi Kemungkinan Suntik KB Suntik KB Sebulan Sekali Namanya Aku belum minum Karena Aku masih takut Kayak Kayak Masih takut Atau Gitu Cocok Atau Enggak Ya Gitu Takutnya Musang Cocok Lagi Tambah Gimana Ya Kayak Tambah Sakit Atau Misalnya Ada Muncul Gambuan Lagi Jadi Aku Si Pengen Pengen Setelah Hati Ini Kayak HB Pake Tanggalan Jadi Masa Suburnya Aku Tahu Di Tanggal Berapa Nah Untuk Next Vlognya Nanti Aku akan Kasih Tahu Cara Untuk Menghitung HB Menggunakan Kalender HB Oke Jadi Segitu Dulu Cerita Aku Tentang Pertama Kali Pengalaman Aku KB Dan Gak Cocok Dan Semoga Bermanfaat Boleh Komen Di Bawah Pengalaman Kalian Yang Sudah KB Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh